Intro Hai, Assalamualaikum, mati-kati kelas 2 Pada video kali ini kita akan belajar tema 1 Subtema 3, pembelajaran 3 Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan Contohnya, bersama-sama melakukan tugas piket kelas Perhatikan gambar di bawah ini Apa yang dilakukan oleh para siswa? Iya, siswa sedang bersama-sama melakukan tugas piket kelas Apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Ceritakan pendapatmu itu kepada teman di sebelahmu Manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas yaitu Tugas terasa lebih ringan dan Cepat selesai Udin menjadi ketua kelas Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring Udin berkata Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas Siti menjawab Siap, Din, aku akan menyapu Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih, kata Edo Aku akan membereskan lemari buku, kata Beni Terima kasih teman-teman Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya Jawab Udin Nah, jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin Jadi kalimat perintahnya adalah Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas Maksudnya Udin sebagai ketua kelas Meminta teman-temannya membersihkan kelas Sesuai dengan pembagian tugas Nah, sekarang pikirkan kalimat yang sesuai dengan gambar yang ada Ini Udin sedang membagi tugas piket Menyapu lantai Membersihkan vas bunga Merapikan meja dan kursi Dan menghapus papan tulis Tuliskan kalimat itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan rapi Nah, kita tuliskan kalimatnya ya Satu, menyapu lantai Dua, membersihkan vas bunga Tiga, merapikan meja dan kursi Empat, menghapus papan tulis Bagaimana kalian bisa menulis tegak bersambung? Bisa ya Demi bertugas membereskan lemari kelas Di lemari terdapat kotak kapur tulis Mula-mula ada 242 kapur tulis Kapur tersebut digunakan 38 buah Sisa kapur dihitung dengan pengurangan Jadi, sisa kapur ada titik-titik Nah, pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek Cara panjang 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 Sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12 38 sama dengan 30 ditambah 8 Kita urutkan ya Yang puluhan dengan puluhan Yang satuan dengan satuan Nah sekarang kita kurangi 200 turun ya karena tidak ada pengurangnya Kemudian 30 dikurangi 30 sama dengan 0 12 dikurangi 8 sama dengan 4 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 204 Secara pendek 242 dikurangi 38 Yang pertama kurangkan satuannya 2 tidak bisa dikurangi 8 Jadi pinjam satu puluhan atau 10 dari empat puluhan Sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4 Empat puluhan telah dipinjam satu puluhan Sisa tiga puluhan Sehingga tiga dikurangi 3 sama dengan 0 2 turun ke bawah Jadi hasilnya adalah 204 Nah sekarang tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara panjang 295 sama dengan 200 Ditambah 90 Ditambah 5 Sama dengan 200 Ditambah 80 Ditambah 10 Ditambah 5 295 295 sama dengan 200 Ditambah 80 Ditambah 15 169 sama dengan 100 Ditambah 60 Ditambah 9 200 dikurangi 100 sama dengan 100 80 80 dikurangi 60 Sama dengan 20 15 dikurangi 9 Sama dengan 6 Jadi 295 dikurangi 169 Hasilnya adalah 126 2 484 dikurangi 258 484 sama dengan 400 Ditambah 80 Ditambah 4 Sama dengan 400 Ditambah 70 Ditambah 10 Ditambah 4 484 sama dengan 400 Ditambah 70 Ditambah 14 258 sama dengan 200 Ditambah 50 Ditambah 8 400 dikurangi 200 sama dengan 200 70 dikurangi 50 sama dengan 20 14 dikurangi 8 sama dengan 6 Jadi hasilnya adalah 226 3 572 dikurangi 326 572 sama dengan 500 ditambah 70 ditambah 2 Sama dengan 500 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 2 572 sama dengan 500 ditambah 60 ditambah 12 326 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 6 500 dikurangi 300 sama dengan 200 60 dikurangi 20 sama dengan 40 12 dikurangi 6 sama dengan 6 Jadi hasilnya adalah 246 Kemudian yang terakhir 953 dikurangi 627 953 sama dengan 900 Ditambah 50 ditambah 3 Sama dengan 900 Ditambah 40 Ditambah 10 ditambah 3 953 sama dengan 900 Ditambah 40 ditambah 13 627 sama dengan 600 Ditambah 20 ditambah 7 900 dikurangi 600 sama dengan 300 40 dikurangi 20 sama dengan 20 13 dikurangi 7 sama dengan 6 Jadi hasilnya adalah 326 Nah sekarang coba tentukan hasil pengurangan dengan cara pendek 425 dikurangi 284 Kita kurangkan satuannya 5 dikurangi 4 sama dengan 1 Kemudian kita kurangi puluhannya 2 tidak bisa dikurangi 8 Jadi pinjam 1 ratusan atau 100 dari 400 Sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4 400 telah dipinjam 1 ratusan Sisa 300 Sehingga 3 dikurangi 2 sama dengan 1 Jadi hasilnya adalah 141 536 dikurangi 282 Kurangkan satuannya 6 dikurangi 2 sama dengan 4 Kurangkan puluhannya 3 tidak bisa dikurangi 8 Jadi pinjam 1 ratusan dari 500 Sehingga 13 dikurangi 8 sama dengan 5 500 telah dipinjam 1 ratusan Sisa 400 Sehingga 4 dikurangi 2 sama dengan 2 Jadi hasilnya adalah 254 825 dikurangi 375 Kurangkan satuannya 5 dikurangi 5 sama dengan 0 Kurangkan puluhannya 2 dikurangi 7 tidak bisa Jadi pinjam 1 ratusan dari 800 Sehingga 12 dikurangi 7 sama dengan 5 8 ratusan telah dipinjam 1 ratusan Sisa 7 ratusan Sehingga 7 dikurangi 3 sama dengan 4 Jadi hasilnya adalah 450 Dan yang terakhir Dan yang terakhir 951 dikurangi 254 Kurangkan satuannya 1 tidak bisa dikurangi 4 Pinjam satu puluhan dari lima puluhan Sehingga 11 dikurangi 4 sama dengan 7 Lima puluhan telah dipinjam satu puluhan Sisa empat puluhan Empat tidak bisa dikurangi 5 Jadi pinjam satu ratusan dari sembilan ratusan Sehingga 14 dikurangi 5 sama dengan 9 Sembilan ratusan telah dipinjam satu ratusan Sisa delapan ratusan Delapan dikurangi 2 sama dengan 6 Jadi hasilnya adalah 697 Selain dibersihkan Kelas Udin juga dihias agar lebih indah Para siswa menghias kelas dengan gambar Hiasan berupa gambar benda-benda Atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah Mula-mula dibuat sketsa gambar Pada kerkas gambar menggunakan pensil Gambar sketsa lalu diselesaikan Menjadi gambar yang lengkap Oke Sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya